Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang wajib kita imani Bukan satu-satunya kitab Yang wajib kita imani Akan tetapi ada kitab-kitab yang lain Yang harus kita imani Allah menurunkan 104 Atau 114 kitab Dengan perbedaan pendapat Antara ulama 104 Atau 114 Semuanya itu Wajib kita imani Walaupun Kita tidak mengetahui Nama-nama kitab tersebut Juga Tidak mengetahui Kepada siapa Diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selama ini Yang umum Diketahui oleh banyak orang Empat kitab Injil Taurat Zabur dan Al-Quran Tidak semua orang Mengetahui Tidak semua orang Mengetahui Kepada siapa Diturunkan Taurat Kepada siapa Diturunkan Injil Kepada siapa Diturunkan Zabur Kalau Al-Quran Insya Allah Semuanya Tau Tapi selain Dari empat ini Hampir Banyak orang Yang tidak Mengetahui Padahal itu Di antara Yang wajib Kita imani Dari Rukun Iman Dengan Kitab-kitab Allah Jumlahnya 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 104 115 Tidak harus Tahu Namanya Apa Kepada siapa Diturunkan Tapi Empat kitab Yang Dikenal Taurat Injil Zabur Dan Al-Quran Ini wajib Tahu Nama Kitabnya Dan juga Kepada siapa Diturunkan Salah Satunya Itu Al-Quran Diturunkan Al-Allah Kepada Nabi Muhammad Allah Menurunkan Al-Quran Ini Bukti Kuat Kenabian Kerasulan Nabi Muhammad Jadi Bukan Dikasih Kitab Gitu Aja Enggak Tapi Kitab Ini Menjadi Bukti Kuat Kepada Kaum Guresh Atau Orang-orang Kafir Dan Orang-orang Mushrik Bahwa Nabi Muhammad Ini Adalah Benar-benar Utusan Allah Karena Mereka 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 Tahu Nabi Nabi Sebelumnya Seperti Nabi Musa Seperti Nabi Isa Seperti Nabi Dawud Diturunkan Kepada Mereka Kitab Dan Mereka Mengenalnya Kitab-kitab Tersebut Mereka Baca Di dalam Taurat Mereka Baca Di dalam Injil Buktinya Mereka Membaca Apa Ketika Nabi Muhammad Akan Lahir Yang Saat Itu Belum Ada Anak Atau Orang Yang Namanya Muhammad Belum Ada Yang Namanya Muhammad Tapi Ketika Mereka Tahu Ciri Ciri Atau Tanda Tanda Kelahiran Pada Tahun Bulan Yang Seperti Mereka Baca Di dalam Kitab Taurat Dan Injil Akhirnya Pada Satu Bulan Sebelum Kelahiran Nabi Muhammad Atau Dua Bulan Sebelum Kelahiran Nabi Muhammad Lahir Lanang Di Jainah Muhammad Lah Mereka Punya Harapan Ini Loh Nama Nama Itu Harapan Bagi Yang Memilikinya Makanya Kalau ngasih Nama Itu Jangan Sembarangan Nama Sembarangan Bukan Nama Itu Harapan Kepada Yang Dikasih Nama Tergantung Namanya Harapannya Apa Oh Dikasih Nama Misalnya Michael Jackson Harapannya Terkenal Sebagai Penyanyi Terkenal Sebagai Penyanyi Buat Apa Manfaatnya Apa Oh Enak Soge Isok Ronor Ini Terus Soge Seneng Kaya Itu Bukan Kebahagiaan Kaya Itu Bukan Kesenangan Kalau Yang Mendapatkannya Tidak Mengetahui Semestinya Apa Yang Ia Lakukan Dari Hartanya Kita Kenal Sahabat Abdurrahman Bin Auf Abdurrahman Bin Auf Itu Kaya Ketika Nabi Muhammad Menceritakan Tentang Orang Kaya Di Akhirat Bagaimana Mereka Hisapnya Dan Masuk Surganya Paling Akhir Abdurrahman Bin Off Ini Tidak Gelem Surge Semuanya Dikeluarkan Kepingin Melarat Ini Orang Yang Ngerti Kalau Kita Kan Tidak Ngerti Kita Kepingin Surge Dengan Alasan Apa Kepingin Surge Aku Bagi Bagi Mushollah Masjid Fukor Masakin Alasannya Seperti Itu Lai Seles Nekel Kati Ngetok Nau Mikir Masuk Penulan Aku Ngei Cukup Setengah Tahun Bisa Nai Suis Satah Tahun Bisa Nai Suis Nau Ndak Wis Cukup Balik Tak Ngei Masuk Tak Ngei Terus Itu Nanti Belum Ada Ngomongnya Seperti Seperti Itu Tapi Abdurrahman Bisa Bisa Tahu Karena Itu Tidak Mau Setelah Mendengarkan Apa Yang Disampaikan Oleh Nabi Sallallahu Alahi Wasallam Ini Yang Umum Aja Orang Kaya Itu Masuknya Setelah Orang Miskin Setengah Hari Kalau Di Dunia Apa Saya Mau Tanya Orang Miskin Masuknya Setelah Orang Kaya Orang Kaya Dulu Masuk Baru Orang Miskin Kalau Di Dunia Lihat Dunia Ini Fana Hancur Akan Hilang Itu Kebahagiaan Untuk Orang Orang Kaya Di Dunia Tempatnya Yang Fana Tapi Untuk Orang Miskin Kebahagiaannya Kemuliaannya Bukan Di Dunia Tapi Nanti Di Akherat Abadi Jadi Kayak Orang Kaya Ini Dikasih Kebahagiaan Kalau Bahasa Permainan Itu Difur Senengah Malaupun Disi Mangan Disi Lunggu Enak Senengah Yang Miskin Antri Duduknya Apa Adanya Kepanasan Dan Yang Lain Sebagainya Difur Sama Orang Miskin Tapi Nanti Di Akherat Orang Miskin Masuk Duluan Oh Muri Kapan Setengah Hari Setengah Hari Setelah Orang Miskin Baru Orang Kaya Masuk Dan Setengah Harinya Itu Bukan Enam Jam Bukan Enam Jam Setengah Harinya Tapi Lima Ratus Tahun Lima Tahun Karena itu Para Awliya Kalau Tanda-tanda Kefakiran Menghampirinya Ibarat kerja Tanda Bangkrut Itu ada Itu disambut Sama mereka Marhaban Bishyari Salihin Selamat Datang Simbolnya Orang-orang Soleh Disambut Kalau kita Kan Tanda Waduh Yopo Kemana Gini Melarat Yopo Yopo Bingung Dolek Utangan Konoh Dolek Utangan Kini Akhir Tambah Lorok Diantem Kini Diantem Konoh Tapi Orang Soleh Tanda Karena Disambut Makanya Nabi Doanya Allah Mahini Miskinan Wa Amidni Miskinan Wahsurni Vizum Ratil Masakin Lah Mereka Baca Taurat Karena Itu Ketika Tanda-tanda Bulan Dilahirkan Berbondong-bondong Mereka Memberikan Nama Anaknya Muhammad Padahal Tidak ada Sebelumnya Nama Muhammad Tidak ada Lah Itu Bukti Apa Bukti Mereka Membaca Kitab Taurat Dan Injil Karena Itu Allah Memberikan Kepada Nabi Muhammad Kitab Al-Quran Untuk Membuktikan Bukti Kuat Kepada Mereka Bahwa Nabi Muhammad Itu Adalah Nabi Dan Rasul Sebagaimana Nabi Musa Dan Nabi Isa Yang Diterunkan Kepadanya Kitab Taurat Dan Injil Lah Al-Quran Ini Diterunkan Pada Bulan Ramadhan Sebagaimana Diterunkan Di Beberapa Ayat Shahr Ramadhan Shahr Ladi Unzil Al-Quran Wal-Furqan Inna Anzalna Hu Fi Laylat Mubarakah Inna Anzalna Hu Fi Laylat Al-Qadr Wa Ma Adra Kama Laylat Al-Qadr Laylat Al-Qadr Diterunkan Bulan Ramadhan Adalah Bulan Diturunkan Oleh Allah Al-Quran Kepada Siapa Diturunkan Kemana Diturunkan Diturunkan Dari Lawil Mahfud Ke Baitul Izzah Samaid Dunia Jadi Dari Lawil Mahfud Ke Samaid Dunia Atau Baitul Izzah Diturunkan Secara Keseluruhan Secara Keseluruhan Full 30 Juz Diturunkan Di bulan Ramadhan Dari Lawil Mahfud Ke Samaid Dunia Yang Bernama Baitul Izzah Paham ya Bukan diturunkan Pada Nabi Muhammad Bukan Dari Lawil Mahfud Kesamaid Dunia Atau Baitul Izzah Lalu Pada Bulan Ramadhan Dijelaskan Di dalam Ayat Syahrul Ramadhan Bulan Ramadhan Tidak Dijelaskan Disitu Kapannya Pokoknya Bulan Ramadhan Dijelaskan Oleh Allah Di dalam Ayat Yang Lain Bulan Ramadhan Bukan Siang Tapi Malam Katanya Allah Aku Turunkan Al-Gur'an Itu Pada Malam Mubarokah Yang Diberkahi Apa Berkah Berkah Itu Kebaikan Ditambah Jadi Perbuatan Baik Yang Dilakukan Yang Dikerjakan Ditambah Kebaikannya Gampang Hanya Berkembang Kebaikan Tadi Itu Berkembang Bukan Hanya Kebaikan Yang Ia Lakukan Tapi Akan Berkembang Kebaikan Kebaikan Yang 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 Lain Kenapa Dinamakan Dengan Mubarokah Sama Allah Iya Sebagaimana Kita Ketahui Di dalam Ayat Yang Lain Laylatul Qadri Khairun Min Alfi Syahr Malam Laylatul Kadar Itu Adalah Malam Yang Lebih Baik Dari Seribu Bulan Berarti Kan Apa Barokah Satu Malam Kita Beribadah Di Dalamnya Mendapatkan Kemuliaan Seperti Atau Lebih Baik Daripada Ibadah Seribu Bulan Lebih Baik Satu Malam Seribu Bulan Seribu Bulan Itu Berapa Tahun 83 83 Tahun Empat Bulan 83 Tahun Empat Bulan Insyaallah Kalau kita Perhatikan Yang belum Minjak Usia Empat Puluh Tahun Atau Yang sudah Menginjak Usia Lima Puluh Tahun Turung Wurung Puluh Tahun Mati Ketoro Ketoro Soalnya Apa Panganani Gorengan Panganani Gorengan Panganani Micin Jadi Insyaallah Durung Wulung Tahun Mati Catatan Senghadir Ini catatan Abstenen Sisi Iya Durung Wulung Tahun Mati Duduk Wali Wali Aku Duduk Duduk Wali Tapi Kenyataan Yang sudah Lapan Pulu Ya Mbu Sampai Nggak Nang Walung Bulu Terlumang Mbu Sampai Opot Durung Wallah Wa'aklam Yang Jelas Yang 40 Yang 50 Insyaallah Yang Hadir Ini Nggak Nggak Sampai Walung Bulu Tapi Satu Malam Yang Kita Lakukan Pada Bulan Ramadhan Ini Kalau Bertepatan Dengan Malam Lala Tel Kader Saat Itu Kita Mendapatkan Pahala Lebih Baik Dari Seribu Bulan Berarti Usia Kita Seperti 83 Tahun 4 Bulan Dan Lebih Dengan Satu Malam Berarti Itu Malam Malam Yang Penuh Barokah Karena Itu Dinamakan Dengan Laylatul Qadr Apa Qadr Itu Qadr Ini Banyak Perbedaan Pendapat Antara Ahlu Tafsir Ada Yang Mengatakan Qadr Itu Adalah Takdir Ketentuan Kita Ini Hidup Dengan Ketentuan Allah Allah Sudah Menentukan Ketentuannya Untuk Kita Sebelum Kita Lahir Sebelum Kita Lahir Bahkan Sebelum Orang Tua Kita Lahir Ketentuan Itu Sudah Ditentukan Sama Allah Dan Dijelaskan Oleh Rasulullah Kepada Kita Untuk Kita Lebih Memudahkan Saat Kita Di Kandungan Ibu Saat Kita Berada Di Kandungan Ibu Di Usia 120 Hari Disitu Allah Memerintahkan Malaikat Untuk Mencatat Umurnya Mencatat Rizkinya Mencatat Dia Orang Beruntung Atau Mencatat Dia Orang Yang Celaka Malam Lelatul Kadar Ini Ketentuan Apa Ketentuan Yang Ditentukan Oleh Allah Di Akan Dilaksanakan Atau Surat Jalannya Itu Di Malam Lelatul Kadar Ketentuannya Sudah Ada Surat Jalannya Jadi Pelaksanaannya Itu Disampaikan Di Malam Lelatul Kadar Ada Lelatul Kadar Itu Malam Yang Penuh Keagungan Kadar Itu Sesuatu Yang Agung Itu Keagungan Tidaklah Mereka Mengagungkan Allah Dengan Sebenar Benarnya Pengagungan Dilatul Kadar Walhasil Allah Menurunkan Pada Malam Malam Lelatul Kadar Lah Malam Malam Lelatul Kadar Ada Perbedaan Lagi Antara Ulama Perjadinya Kapan Pada Bulan Ramadan Manya Untuk Malam Nuzul Quran Malam 17 Itu Banyak Versi Ada Yang Mengatakan Bukan Malam 17 Malah Justru Pertama Ayat Diturunkan Itu Sebagian Ulama Berpendapat Malam 23 Malam 23 Ramadhan Bukan Malam 17 Yang Pasti Al-Quran Dipenungkan Malam Bulan Ramadhan Pada Malam Laylatul Kadar Tanggal Berapa Perbedaan Yang Banyak Karena Malam Laylatul Kadar Laylatul Kadar Itu Di Bulan Ramadhan Itu Sudah Pasti Laylatul Kadar Pada Bulan Ramadhan Bahkan Ada Yang Mengatakan Bukan Malam Laylatul Kadar Yang Dimaksud Laylatul Kadar Itu Bukan Malam Laylatul Kadar Bukan Yang Di Malam Ramadhan Tapi Laylatul Kadar Yaitu Laylatul Nisri Sa'ban Laylatul Nisri Sa'ban Malam Pertengahan Sa'ban Karena Malam Nisri Sa'ban Itu Juga Dinamakan Dengan Laylatul Kadar Malam Perubahan Malam Perubahan Pergantian Nasib Gambangannya Seperti itu Karena itu Memohon Doanya Itu Kunta Katabtani Indaka Fi Ummil Kitab Bisyakiyan Ammahruman Ammadrudan Ammukattaran Alaya Fi Rizki Fam Allahumma Bifatika Syakawati Wa Irmani Watafdi Wa Iktara Rizki Di Situ Perubahan Nasib Wa Azbit Wa Azbitni Andaka Fi Umil Kitab Say Dan Marzukan Muhaffakan Lilkhairat Walhasil Malam Lelatul Kadar Pada Bulan Ramadhan Itu Pasti Jadi Turun Pada Bulan Ramadhan Malam Lelatul Kadar Ada pun Malam Lelatul Kadar Ini Perbedaan Banyak Pendapat Tapi Rasulullah Memberikan Sinyal Kuat Malam Lelatul Kadar Itu Seringnya Banyaknya Terjadi Di Sepuluh Terakhir Sebagaimana Beliau Sering Menyampaikan Taharau Fil Ashril Awakhir Cari Rai Berusaha Berusahalah Untuk Mendapatkannya Malam Lelatul Kadar Itu Di Sepuluh Terakhir Tapi Tidak Pasti Karena Ada Pendapat Yang Diriwatkan Oleh Sadatuna Aisyah Peperangan Badr Yang Terjadi Pada Tanggal Delapan Belas Ramadhan Eh Tanggal Tujuh Belas Ramadhan Itu Malamnya Malam Lelatul Kadar Seperti Saat Ini Sekarang Malam Tujuh Besok Tujuh Belas 17 Ramadhan Itu Peperangan Badr Terjadinya Peperangan Badr Peperangan Yang hebat Ini Keberanian Umat Islam Tentunya Yang dikomando Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Menjadi Umat Islam Itu Jangan Takut Jangan Takut Takut Dengan Kebenaran Walaupun Jumlahnya Minus Peperangan Badr Itu Kalau Dibandingkan Dengan Musuh Jauh Berbeda musuhnya ribuan dengan peralatan perang yang komplit kuda, pedang, tameng tanah, tombak, komplit bisa dikatakan setiap mereka membawanya setiap mereka memilikinya gak punya kuda, mereka punya tameng, punya pedang tapi umat islam jumlahnya cuma 313 yang punya peralatan perang sedikit, jadi 313 itu dibandingkan dengan yang punya itu gak ada separuhnya gak ada separuhnya yang punya jadi 313 yang punya peralatan perang gak ada separuhnya hebatnya lagi yang punya itu gak komplit kalau punya pedang gak punya tameng tapi apakah mereka mundur? mereka takut? enggak bayangkan dilakukan di Ramadan siang hari Ramadan, perang dengan peralatan yang apa adanya mereka gak mundur tetap maju akhirnya Allah beri kemenangan Allah beri kemenangan kenapa? bertawakal kepada Allah berpasrah kepada Allah meminta kepada Allah Allah karena itu Rasulullah memohon kepada Allah di malam seperti ini dengan selalu mengulang-ulang ya hayu ya gayum ya hayu ya ya gayum memohon kepada Allah singkatnya itu dikatakan oleh Sena Aisyah malam peperangan badar itu adalah malam Lailatul Qadar berarti kan ada pendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu bukan di 10 terakhir pastinya tapi bisa terjadi di sebelumnya karena itu sebagian ulama malam mengatakan bahkan bisa terjadi di malam pertama Ramadan bahkan bisa terjadi di malam pertama Ramadan terus kalau dengan perbedaan pendapat gini gimana ya solusinya setiap malam beribadahlah karena ada yang mengatakan gak harus malam ganjil Nabi mengatakan itu 10 terakhir Nabi gak menyebutkan ganjilnya khususnya ganjilnya katanya Nabi karena itu ada pendapat ulama yang mengatakan mungkin bisa terjadi di malam genap karena Nabi mengatakan carilah dapatkanlah malam 10 terakhir khususnya di ganjilnya khususnya berarti dengan perkataan seperti itu bisa terjadi di malam genapnya karena itu ibadahnya setiap malam setiap malam lah kalau kita masih males dengan ibadah yang ini itu gampangannya gini mudahnya mudahnya ini insyaallah kita semuanya bisa melakukan mudahnya sholat mahrib sholat isa sholat subuh berjamaah entengan gak esok ngelakoni kebacut kebacut sholat mahrib sholat isa sholat subuh berjamaah insyaallah dapat malam ladul kodani waduh saya pernah ketinggalan bulan ramadhan gak berjamaah rugi rugi apalagi isa atau subuh sangat-sangat rugi emang karena itu ini diturunkan malam-malam latul kader walhasil intinya al-gur'an ini diturunkan oleh Allah kepada nabi muhammad pada bulan ramadhan di malam diturunkan dari law hil mafud ke bayitul izah sama id dunia pada bulan ramadhan di malam lalatul kader lalu diturunkan kepada nabi muhammad bertahap diturunkan kepada nabi muhammad bertahap turun komplit dari law hil mafud ke sama id dunia bayitul izah terus kepada nabi muhammad Nyecil Karena itu Pertama ayat yang turun kepada Nabi Muhammad apa? Iqra Lima ayat Iqra' bismi rabbika alladhi khalak Khalakal insana min alak Ikra' warab bukal Akram alladhi allama bil kalam Allamal insana malam Ya'lam Iman Padahal kita tahu Surat pertama dalam ayat Al-Gur'an itu Al-Fatihah Lah kok bisa? Bukan ikra' Lima ayat ini yang pertama Kan namanya Nyecil Namanya Nyecil itu tergantung Yang mana dibutuhkan Saat itu yang dibutuhkan mana? Lah ini pertama wahyu Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad Pertama Gampangannya Nabi Muhammad Belum mengenal Jibril Dan belum tahu tentang wahyu Datang Jibril kepada Nabi Muhammad Ya Nabi Muhammad saat itu berada di Gua Hiro Ngelihat Jibril Ngelihat Jibril juga meter Nah coba kita sendirian Di gunung Moroh-moroh Ada yang datang gak kita kenal Gede Putih ini untuknya tak Kira-kira Nyapa kita Kita kan bingung Dikati Melayu Nukur gunung Nggak Melayu Nggak apa kan gitu Karena kita gak kenal Tapi gak kenal Oh boy Karena kenal Nabi Muhammad gak kenal dengan Jibril Nggak tahu tentang wahyu Nah diturunkan Ikhra Bismillahirraha Katanya Nabi Muhammad Makan Nabi Kore Aku gak bisa baca wished ulang Singkat ceritanya Nah itu yang dibutuhkan pertama Pengenalan Nah Nabi Muhammad ketika kembali Gak tahu ini apa Sayyidun Nah Khadija Manggil Sepupunya Waraka bin Novel Tanya Tentang yang terjadi Kepada Nabi Muhammad Oh katanya Waraka Itu adalah wahyu Seperti yang diturunkan Kepada Musa Katanya warga itu adalah wahyu Seperti yang diturunkan Dan ini adalah tanda kenabian Oh baru disitu Nabi Muhammad tahu Oh itu adalah wahyu Turunnya ikrok pertama Sesuai yang dibutuhkan Sesuai yang dibutuhkan Kepada Nabi Muhammad Berapa lama? Karena tidak diturunkan langsung Berapa lama? 23 tahun Diturunkan di bertahap Al-Quran kepada Nabi Muhammad Selama 23 tahun Karena itu kalau kita membaca Nanti diturunkan ayat hijab Nanti diturunkan ayat diharamkannya Khomer Diturunkan ayat ini Diturunkan ayat ini Bertahap itu Tahunya berbeda-beda Tahunya berbeda-beda Ini turun di Mekah Ini turun di Madinah Turunnya berbeda-beda Karena ayat Al-Quran ini ada dua macam Maksudnya ada yang diturunkan di Mekah Ada yang diturunkan di Madinah Makanya itu ada surah Makiya Ada surah Madaniya Bahkan satu surat terkadang diturunkan Sebagian di Mekah Sebagian di Madinah Nah itu selama 23 tahun Al-Quran ini sebagai panduan Kehidupan yang bisa membuat kita bahagia Di dunia di barzah di akhirat Bila kita mengamalkan dan memahaminya Mudah-mudahan Al-Quran menjadi Hujjah lana La alaina Syahidan lana La alaina Dan mudah-mudahan Al-Quran bisa membimbing kita Menjadi imam kita Mendorong kita untuk mendapatkan kemuliaan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amin